Ini ada satu budaya yang tidak sesuai Dan budaya tersebut tetap dilengkarikan oleh para generasi muda Budaya itu adalah budaya bullying Secara garis besar, bullying adalah tindakan yang menyakiti, menghina, memfitnah, dan merendahkan orang lain Dan korbannya tidak dapat membelah dirinya sendiri Dan menurut pengaduan yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bahwa korban kasus kekerasan psikis dan bullying masih menempat ikutan pertama Dan diikuti dengan kekerasan fisik pada urutan kedua Selain itu, kasus cyber bullying yang sedang marak-maraknya dan terus meningkat di tahun 2019 ini Dan saya pernah menjadi bagian dari mereka Tindakan bullying ini pasti memiliki dampak yang dapat langsung merasakan kelasan korban Contohnya, merasakan depresi, ketakutan, hingga keinginan untuk bunuh diri Untuk itu, saya di sini sebagai orang yang telah bangkit Dan sebagai duta fakultas ilmu sosial Ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan gerakan 3S Stop bullying, sosialisasikan dampak, support para korban Dan saya yakin bahwa cara ini dapat meminimalisir bullying yang ada di Indonesia Seperti hal yang dikatakan oleh Khalil Gibran Bahwa orang yang kuat bukanlah mereka yang selalu benar Melainkan mereka yang tetap tegar meskipun terjatuh Mari kita sama-sama menjadi generasi muda anti-bullying Terima kasih